Sudah kelihatan ini slide saya? Kelihatan, dokter. Lihat jelas, dokter. Oke, jadi selamat siang ya. Jadi pada siang hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang segmental sequential analysis. Ini basic yang harus kalian pahami pada pemeriksaan kardiologi anak atau pada kongenital heart disease. Pada dasarnya, semua jenis kongenital heart disease itu harus diperiksa secara sekuensial karena bukan tidak mungkin banyak kelainan-kelainan yang sebenarnya itu tidak ketahuan pada saat kita tidak memeriksa secara sekuensial. Oke, baik itu pada dewasa, apalagi anak-anak ya. Ini salah satu basic yang harus kalian pahami. Nanti kita harus mengintegrasikan kemampuan klinis, kemudian kemampuan kita dalam menilai sebuah patofisiologi penyakit jantung bawaan, kemudian baru setelah itu kita belajar tentang bagaimana menilai segmental sequential analysis. Segmental sequential analysis ini sebenarnya tidak hanya lewat ECO, tapi kita juga bisa menilai dengan EKG dan Ronsen. Cuma pada bahasan kali ini kita akan lebih banyak menilai lewat ECO kardiografi. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh terkait dengan permasalahan yang ada di pemeriksaan di sequential analysis ini lewat ECO-nya seperti bagaimana. supaya kalian bisa paham bahwa ini penting. Jadi ini merupakan metode dalam menilai sebuah kardiak morfologi oleh Prof. Anderson pada tahun 1980. Prof. Anderson masih hidup sampai sekarang. beliau ini merupakan ahlinya anatomi dan morfologi kardiak dan sangat senior ya sekarang ini. Sampai sekarang beliau aktif di Kongitla Heart Academy namanya. Dan sering setiap minggu atau setiap berapa minggu itu beliau memberikan kuliah tentang kardiak morfologi. kemudian dulu pemakaian nama itu lebih kepada siapa yang menemukan seperti Holmes, Hart, atau Siegbing. Kemudian digantilah menjadi bagaimana anatomi itu dideskripsikan secara sequential oleh beliau. pada dasarnya ada sequential analysis itu kita harus menilai atrium, ventricle, dan hubungannya great arteries. Karena ini merupakan sebuah penilaian secara tingkat, secara bertingkat. karena kalau Dr. Poppy pernah bilang itu jantung itu seperti rumah ya. Jadi rumahnya itu bervariasi. Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah rumah itu kita lihat mulai dari teras kemudian masuk ke ruang tamu. Ruang tamunya bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, bisa di belakang, bisa di depan. Kemudian naik tangga lagi. Di tangga itu ada ruang keluarga. Ruang keluarganya ini menghadap mana? Kemudian sampai di balkon misalnya. Sama seperti jantung. Jantung harus dimulai dari atrium, kemudian ventricle, dan great arteries. Nah perbedaannya adalah bagaimana sih kita menentukan atrium itu adalah sebuah atrium kiri atau atrium kanan. Atau dia justru dua-duanya atrium kanan atau dua-duanya atrium kiri. Terus bagaimana dengan atrium ventricular junction-nya? AV valve-nya bagaimana? Nah kemudian itu ventricle. Ventricle ini harus ada ventricle kanan atau ventricle kiri. Atau indeterminate ventricle, nanti kita bahas. Tapi tidak mungkin dua-duanya ventricle kanan, tidak mungkin dua-duanya ventricle kiri. Beda sama atrium. Kalau atrium dua-duanya ventricle kanan, dua-duanya ventricle kiri. Ya apa? Atrium kanan, atrium kiri masih mungkin. Kalau ventricle enggak. Kemudian hubungan antara ventricle dengan great artery, yang namanya ventriculo arterial junction. Apakah dia nanti single runcal atau dia dua, atau dia concordant, atau diskordant. Step by step-nya adalah pertama kita harus mengetahui posisinya di mana. Di antung itu posisinya terletak di sebelah kiri, misalnya, atau di tengah, atau di sebelah kanan. Kemudian kita harus menganalisis bodi organ yang lain. Karena sering sekali 70% bodi organ situs itu ada situs abdominalis, ada situs thoracalis. 70% sampai 80% situs atrium atau situs kardiak dengan situs abdominal, serta situs thoracalis. 80% itu adalah selaras. Sampai ada 20% dia tidak selaras. Atau tidak sama, tidak concordant. Kita harus lihat. Kemudian arterial arrangement-nya bagaimana. Setelah itu ventricular mass, structure, kemudian penilaian dari AV junction, arterial segment dengan VA junction, baru setelah itu kita harus menilai associated malformation. Artinya, kalau kamu ngeko pasien pediatrik, itu nggak langsung ke associated malformation. Kalau di sini, di harapan kita diajarkan bahwa kita harus menilai semua dulu, mulai dari posisi body organ yang lain, arterial arrangement, AV junction, ventricular structure, arterial segment, VA junction, baru setelah itu ngeliat VSD, ngeliat ASD, ngeliat PDA, tapi kalau saya ajarkan seperti ini, supaya tidak ada yang kelewatan, supaya tidak ada yang kamu ternyata ada struktur abnormal secara sequential, tapi kamu tidak tahu. Itu menghindari hal-hal seperti itu. Dimana jantung tertetak, dan apa direction dari kardian apex? Kardiak position dibagi menjadi tiga. Levo position, miso position, atau dextro position. Kalau kamu levo position, itu biasanya kamu akan, ini lama lainnya dia, levo position, levocardi. Miso position, meso cardi. Rextro position, dextro cardi. Itu berkaitan dengan kemana arah kardeks. Jadi kalau kamu ngeko, itu proofnya, itu kalau misalnya ada di sebelah ICS 5 paracena line, MCL 5 mid-clavicular line sinistra, di situ kamu ketemu apex, berarti itu adalah levo position atau levocardi. Kalau kamu pasang itu, echo ada di subsipoit, baru ketemu gambaran four chamber. Berarti dia meso position atau meso cardi. Kalau probe itu kamu taruh di sebelah kanan, baru ketemu gambaran apex atau four chamber yang bagus, berarti dia dextro cardi atau dextro position. Apakah kemudian, ventricle kanan, ventricle kirinya, atrium kanan, atrium kirinya, kalau misalnya dextro position kebali-kebali? Belum tentu. Jadi jangan menyamaratakan, dextro position atau dextro cardi, itu pasti mirror image. jangan levo position atau levocardi, itu pasti situsnya pasti solitus, atau situsnya pasti ambis. Bisa saja situs inversus, tapi levo position. Jangan tidak ada hubungannya. Position itu hanya berhubungan dengan posisi apexnya kemana. Itu yang harus dipaham. Nah, itu kamu bisa lihat yang kiri, kamu bisa lihat ventricle kanan, atau apex. Kita tidak tahu apexnya dibentuk oleh ventricle kanan atau ventricle kiri, kita tidak tahu. Yang kita tahu apexnya ke sono. Kalau yang dextro cardi dia ke tengah. Kalau dextro cardi dia ke kanan. Kemudian otter body organ itu ada situs kardiak, situs abdominalis, sama situs pulmonalis. Situs kardiak kamu tahunya lewat, bisa lewat ECG, atau lewat ECO. Situs abdominalis harus lewat tronsen, situs pulmonalis harus lewat tronsen, atau CT scan. Tapi biasanya kita tidak CT scan, hanya tahu situs. Biasanya kita hanya tiga tronsen saja. Nah, situs solitus itu adalah ya usual site, atau yang bisa kita temui sehari-hari. Orang normal itu situs solitus. Sekarang saya mau tanya, Friska, atau jangan Friska nih? Siapa yang sudah lewat ya? Andre Hidayat. Andre Hidayat, situs solitus itu artinya apa? Situs kardiak, situs solitus? Mungkin artinya posisi sesuai dengan seharusnya, posisi sesuai dengan seharusnya itu bagaimana? Itu harus kamu jelaskan. Coba. Bisa nggak? Ada yang bisa? Ini sudah sering saya tanyakan. Izin, mau bantu, Dr. Gimana? Untuk situs solitus. Bas, sekarang, Dr. Izin. Oh, Bas, sekarang. Ya, gimana, Bas? Izin, datang mungkin untuk situs solitus tersebut, bisa kita evaluasi dari Brokus, baru dan posisi level dan prodotor. Gaster, datang. Nggak, maksudnya, apa pengertian kardiak, atrial situs solitus itu pengertiannya? Pengertian dari atrial situs solitus, itu apa sebenarnya? Kamu bilang kan atrial situs solitus, itu artinya apa sebenarnya? Tadi dibilang sesuai seharusnya. Bahasanya ambigu banget. Seharusnya itu bagaimana? Atrial situs solitus, ya, Dr. Izin. Izin membantu, dokter? Ya. RA di kanan, LA di kiri, dokter? Ya. Lebih tepatnya, RA di sebelah kanan dari atrium kiri, atau RA sebelah kanan dari LA. Kalau situs inversus? Krista? Izin kebalikannya, dokter. LA-nya di kanan, RA-nya di kiri, dokter. RA di sebelah kiri dari atrium kiri. RA di sebelah kiri. Sehingga, RA tidak dibilang RA, karena letaknya di sebelah kanan. LA tidak dibilang LA, karena letaknya di sebelah kiri. RA dibilang RA karena dia memiliki morfologi atrium kanan, LA di berang atrium kiri, atau LA karena memiliki morfologi atrium kiri. Itu harus yang kalian pahami, ya. Karena kalau kamu bolak-balik situs itu, kamu bisa tahu, oh ini LA, ini RA. Bagaimana dengan situs abdominalis? Sama. Abdominalis itu, hepar itu harus di sebelah mana? Hepar. Hepar harus di sebelah kanan. Kemudian kiri itu, lambung. Sekarang, kalau situs inversus, heparnya sebelah kiri, lambungnya sebelah kanan. Lihatnya dari mana? Dari Ronson. Terus ada yang namanya ambigus side. Ada left isomerism atau right isomerism. Ada yang pernah nggak ngeliat left isomerism sama right isomerism di Bali? Dari Eko atau dari Ronson, ada diagnosis isomeric heart atau isomerism, baik itu kiri atau kanan. Ada nggak? Saya mau nanya. Yang sudah stase pediatrik, apakah pernah ngeliat? Saya belum, dokter. Yang lain? Saya belum, dok. Ada berapa nih? Siapa nih? Dek Dwi ada, Dek Dwi. Pernah lihat nggak, Dek Dwi? Ternyata di harapan kita, itu kasusnya banyak banget. Saya sejujurnya pada saat saya stase pediatrik dulu di KPDES juga, saya nggak pernah tahu. Saya sama kayak kalian, saya nggak pernah tahu. Tapi kemudian saya berpikir, ini karena saya tidak tahu atau saya tidak periksa, atau sebenarnya dia memiliki situs ambigus, tapi kita yang nggak tahu. Itu tuh harus kita pahami ya. Jadi mungkin saja kita kelempatan. Cita subdominalis juga begitu ya. Kalau subdominalisnya itu isomerism, berarti bilateral liver. Livernya itu sudah dua. Karena normalnya liver itu adalah struktur kanan. Jadi kalau ada right isomerism, livernya ada dua. By loop, lobusnya dua. Lobus kanannya itu sampai gitu. Kemudian gasarnya di tengah. Itu right isomerism. Kalau left isomerism, berarti struktur yang sebelah kiri itu ada dua. Apa struktur sebelah kiri? spleen. Jadi spleennya itu ada dua. Atau namanya polisplenia. Kalau right isomerism, karena spleen adalah struktur kiri, maka dia tidak ada spleen. Kita sebut sebagai asplenia, asplenic syndrome. Tapi apakah ini konsisten? Ternyata tidak. Karena setelah ditemukan, setelah hasil dari right isomerism, ada jantung, belum tentu tidak punya spleen. Ternyata masih juga ada spleen. Sehingga tidak 100% itu berlaku. Kalau left isomerism, livernya gimana? Ada yang tahu enggak? Kalau right isomerism kan bilobus. Livernya dua. Panjang dari kanan ke kiri. Kalau yang left isomerism gimana? Tidak punya liver? Mungkin enggak anak enggak punya liver? Nanti ya. Ternyata left isomerism itu livernya juga dua. Bukan enggak punya liver, livernya dua juga. Kemudian dia ada casternya juga di tengah. Jadi mirip dengan gambaran right isomerism. Cuma bedanya adalah spleen. Pada yang full-blown isomeric, itu yang right isomerism, dia enggak punya spleen. Atau asplenic. Bagaimana dengan situs pulmonalis? Situs pulmonalis itu kamu lihat di ronsen. Kalau biasanya kita agak berlebih memberikan kafe-nya, kekuatan ronsennya itu berlebih, biasanya kita akan melihat bahwa trachea itu terbagi menjadi bronkus kanan, bronkus kiri. Kalau situs pulmonalisnya, nanti kita lihat di situ. Setelah ini. Nah, itu ya. Kalau situs solitus, kita bisa lihat tuh, trilop lang itu ada di sebelah kanan. Satu, dua, tiga, muna, tiga lobus. Lobus sebelah kiri itu dua lobus doang. Kemudian kamu lihat itu, bronkusnya berbeda enggak? Berbeda. Pada yang sebelah kanan, itu dia lebih pendek dan sudutnya lebih akut. Sedangkan pada yang sebelah kiri, dia lebih panjang dan sudutnya lebih landa. Terus, lihat situs abdominalisnya. Sepelih ini ada. Kalau invertus dibalik ya. Kalau ambigus, kita lihat itu live isomerism atau live isomerism. Kalau live isomerism, dua-duanya atrium gitu. Sedangkan pada live isomerism, dua-duanya atrium. Sebentar ya. Terima kasih. Sekarang saya nanya, morfologi atrium itu bagaimana? Ada yang pernah baca enggak? Morfologi atrium kiri itu bagaimana? Morfologi atrium kanan itu bagaimana? Nah, ini situs abdominalis ya. Sekarang, siapa yang stasi? Prisca ya? Kamu Google tuh. Cari morfologi atrium kiri dan kanan. Google. Kita bisa menjelaskan tentang situs abdominalis. Anda bisa lihat bahwa pada yang normal itu liver sebelah kanan, spline sebelah kiri. Kalau yang error image atau yang inversus, situs abdominalisnya, spline-nya sebelah kanan, liver sebelah kiri. Kemudian lagi yang liver, dia double liver, double lobe. kemudian ada asplenic, dia enggak ada spline-nya. Kemudian pada yang, dia juga lateral liver, atau mungkin livernya satu saja, tapi dia polisplenic. Sehingga pada yang pasien isomerism, itu sering sekali kalau spline-spline, itu kan jaringan apa? Jaringan reticulo endothelial system. Dia menghancurkan red blood cell yang tidak berinti. Karena dia tidak punya spline, maka red blood cell yang tidak berinti ini banyak di dalam darah kepi. Sehingga salah satu tandanya adalah whole jolly bodies. Whole jolly bodies adalah banyaknya sel darah merah yang tidak berinti yang ditangkap di darah kepi. Itu membuktikan bahwa pasien tersebut, atau bayi tersebut, tidak ada spline. Dan resiko terjadinya infeksi juga lebih tinggi pada pasien dengan arah isomerism. Secara prognosis, isomeric yang sebelah kanan ini yang terkait. Tidak bagus ya selama pengalaman saya lihatnya. Ini isomerism yang situs hormonalis. Kalau right, tiga-tiganya re-lob lang. Kalau yang left, dua-duanya bi-lob lang. Ini bisa kelihatan kadang-kadang kalau ronsennya kafe-nya lebih kuat. Ini atrial management, right atrium, left atrium. Apa yang membedakan atrium kiri dengan atrium kiri? Ada yang tahu? Sudah di Google? Sudah, dokter. Yang atrium itu, kalau yang right, dia bentuknya triangle, dokter. Lebih luas basenya, dokter. Sedangkan yang left atrium, dia lebih sempit. Kemudian finger-like, dokter. Apanya ya? Finger-like posterior appendix, dokter. Kalau yang kanan itu anterior appendix, dokter. Kemudian kalau yang kanan itu, ada septum skundum, dokter. Kemudian yang kiri itu ada septum primum. Dia terdapat pada LA side, sedangkan yang kanan itu septum skundumnya di LA side, dokter. Kemudian dari right atrium itu, dia menerima IVC, SVC, dan sinus koronari. Sedangkan yang left atrium itu menerima 4 pulmonar vein, dokter. Dengan left atrium itu lebih smooth, dengan trabekulanya lebih sedikit, dokter. Kemudian yang kanan juga ada kristal terminalis, dokter. Jadi pengetahuan anatomi tentang jantung itu kalian akan belajar di pediatrik kardiologi. Atau fisiologi hemodinamik juga kalian akan belajar di pediatrik kardiologi. Kardiologi klinik itu membahas yang lain. Tapi yang paling banyak saya belajar itu adalah tentang hemodinamik, tentang anatomi itu di pediatrik kardiologi. Oke, jadi itu ada benarnya yang disebutkan kristal itu benar semua. Cuman, ini ada konsensus yang menyebutkan bahwa yang membedakan sangat konsisten bisa membedakan atrium kanan-atrium kiri itu adalah appendage. Kenapa? Karena kalau pulmonar vein itu masih bisa bermuara ke atrium kanan. Jadi kita nggak bisa memakai muara pulmonar vein sebagai tanda bahwa itu adalah atrium kiri. Kemudian apa lagi tadi? Tadi sebut apa lagi? Prisya? Base. Jadi, base-nya yang kanan itu lebih luas sedangkan yang kiri itu lebih sempit, dokter. Ya, itu. Ya, itu appendagenya lah ya. Oh ya, dokter. Finger light gitu kayak. Kayak benar-benar kayak appendage yang kecil gitu. Kemudian kalau RA itu lebih lebar dan base-nya lebih lebar. tapi ini juga kriteria yang kalau misalnya terjadi hemodinamik yang signifikan bermasalah pada LA, misalnya pada MS gitu, maka LA appendagenya juga besar. Hampir sama besarnya dengan RA appendage. Sehingga para ahli berpikir nih apa yang membedakan? Yang membedakan ternyata adalah pectinatum muscle. Pectinatum muscle-nya RA itu ternyata extend keluar dari appendage. kalau yang LA itu tidak extend keluar dari LA. Pectinatum muscle dalam appendagenya keluar. Itu yang paling membedakan. Masalahnya, bisa nggak kamu membedakan itu dari eko? Tidak, dokter. Sehingga, yang kamu bisa bedakan dari eko itu adalah muara IVC. Kalau IVC-nya itu bermuara ke tempat itu, itu adalah atrium kanan. Satu lagi yang lebih yang spesifik juga itu adalah coronary sinus sebenarnya. Muara coronary sinus itu pasti atrium kanan. Cuman kadang-kadang hati-hati pada unroof coronary sinus atau coronary sinus ISD. Itu LA-nya juga akan dapat aliran dari coronary sinus. Sehingga menjadi susah juga. Itu yang membuat agak ribet mengurusin beginian. Karena begitu banyaknya variasi. Piramidal appendage, small finger-like appendage pada atrium kiri. Ada kristal terminalis pada atrium kanan. F-atrium no kristal terminalis. Right atrium pectinated muscle-nya jelas. Kalau F-atrium tidak ada pectinated muscle. Ini yang paling konsisten yang ini. Pactinated muscle ini yang paling konsisten. yang atrium kanan receive venacava dan coronary sinus. Atrium kiri receive pulmonary vein. Tapi pulmonary vein belum tentu ke atrium kiri. Biasanya memang iya, tapi dia terjadi kalau tidak ada total anomalous dari pulmonary venus drynase. Di mana pulmonary vein bisa saja ke atrium kanan atau ke tempat lain. tergantung kelainan embriologinya apa. Kemudian ini atrial enrichment. Harus tahu situs solitus versus R-isomerism atau R-isomerism. Largement. Systemic vein and right atrial. Ini gambaran high parastonal view yang sebelah kiri ini. Yang ini adalah gambaran dari high parastonal view. Kalau gambaran lihat PDA ini jelas banget di view ini. Ini adalah AU MPA SVC SVC kanan dan SVC kiri. Kalau ada pasien dengan bilateral SVC biasanya kita bisa lihat lewat super external. Kita tilting ke kanan kita bisa melihat aliran kena kafa superior yang sebelah kanan. Kalau kita tilting ke kiri kalau ada bilateral SVC dia akan terlihat ada aliran yang mirip seperti SVC kanan tapi dia di sebelah kiri. Jangan-jangan itu ada bilateral SVC. Kemudian arterial enlargement kita juga lihat arterial septumnya kita bisa lihat perlu ada ASD apa tidak. Itu biasanya kita lewat sub-sipoint view. Kemudian pulmonary vein jangan lupa selalu melihat pulmonary vein. sering sekali pitfallsnya adalah kalian tidak bisa memvisualisasi pulmonary vein tapi kalian menganggap pulmonary vein semua KLA padahal sebenarnya tidak. Padahal dia gundul atrium kirinya gundul. Terus ada ASD right to left bukan left to right right to left. Terus dibilangnya apa? Dibilangnya adalah ASD dengan SMA yang ngerna. padahal umurnya baru baru 3 tahun atau 4 tahun. Tidak mungkin ya. Very highly unlikely. Kamu harus melihat pulmonary veinnya kemana. Dari sub-sipoint view salah satunya. Ada juga yang namanya crab view. Atau supra-sternal short axis. Itu yang paling kiri bawah itu lihat. apa namanya. Kalau dari sub-sipoint view kamu kan melihat spine kemudian kamu melihat ada IVC itu sebelah kanan aorta sebelah kiri. Sedangkan pada isomerism itu aorta itu ada di midline jadi proses di atas atau sedikit sekali geser dari midline di atas spine. kemudian IVC itu di atasnya di atasnya dari aorta abdominalis. Itu kalau gambaran sub-sipoint dari situs ambigus. Kita lihat contohnya. Ini kemudian atrioventricular valve. Ada tricuspid valve ada mitral valve. Tahunya dari mana? Itu mitral. Itu tricuspid. Kalau tricuspid ada 3 leaflet. Kalau mitral ada 2 leaflet. Leafletnya apa kalau mitral? Anterior mitral leaflet dan posterior mitral leaflet. Kalau tricuspid ada septal posterior dan anterior. septal dan posterior itu septal dan posterior itu ke free wall attachmentnya. Cordial attachment. Sedangkan anterior itu ke free wall. Kalau tricuspid. Dia memiliki 3 papillary muscle yang satu namanya moderator band yang kelihatan seperti gambaran kayak ada trabekel tapi sampai ke bagian mid portion dari RV. Itu harus kita lihat. Kita melihat ya. Atau pituspid sama katuk mitral. sama seperti halnya atrium maka ventrical itu tidak disebut kiri karena dia ada di sebelah kiri. Ventrical kanan tidak disebut kanan karena dia ada di sebelah kanan. Ventrical kiri memiliki morfologi ventrical kiri ventrical kanan memiliki ventrical kanan. Masalahnya apa morfologi ventrical kiri? Coba ada yang tahu. Silahkan. Harina ada Harina dari sini. Harina dulu kan maju sama saya ya tentang modul. Jadi morfologi ventrical kiri itu bagaimana? Apa yang membuat ventrical kiri dinamakan ventrical kiri? Harina? Iya doktor. Suka? Ijin dok, bosman dok? Iya. Kalau yang kiri ini ke trabekulanya halus dokter. Kalau yang kanan? Kalau yang kanan kasar dok. Oke. Satu. Yang kedua apa? Alastra listriknya. yang saya tunjukkan ini apa? Yang saya tunjukkan ini apa? ini AV valve-nya. Jadi ventrical kanan punya trikuspid. Ventrical kiri punya mitral. Itu yang membedakan. jadi kalian harus bisa mengkarakterisasi katup itu katup apa. Nanti ada bagian yang kalian tidak bisa mengkarakterisasi katup ada. Nanti abis ini. Tapi kalau misalnya bisa dikarakterisasi itu kamu jelas itu melihat itu trikuspid maka itu adalah ventrical kanan. Kalau itu katup mitral berarti itu ventrical kiri. Kapan sebut katup mitral? Jika dia punya dual leaflet jika dia memiliki kordal attachment-nya dari AML PML itu ke free wall. Maaf. Septum. Eh? Sepertum atau free wall ya? Kalau mitral dua-duanya ke septum atau free wall? Ada yang masih ingat? Free wall dokter. Free wall. Bukan septum ya? Jadi gak yang di septum ya? Dua-duanya di free wall. Trico speed ada yang di septum ada yang di free wall. Tuh. Corda tendine-nya. Kemudian RV itu memiliki tiga papillary muscle dengan satu moderator band satu papillary muscle-nya atau kita sebut sebagai TSM atau Trapiculus Septum Marginalis itu nama lain dari moderator band. Kalau ventrical kiri itu punya dua papillary muscle. Bedanya di situ. selain yang Trapical kadi. Teriang Lord all fish with the flat apple. Kalau ini adalah dua large papillary muscle yang dua-duanya ke free wall. Tidak ada yang ke septum. Ini membedakan atri cuspid dan mitral valve. ada juga itu ya attachment dari low septal annual attachment. Jadi septal attachment dari trikuspid dari katup trikuspid itu lebih ke apikal daripada mitral. tapi ada satu kelainan di mana septal attachment dari katup trikuspid mitral itu berada pada satu level. Apa nama kelainan itu? AVSD. Semua jenis AVSD. Mau parsial, mau komplit, mau intermediate, mau transisional itu AVSD itu pasti anular attachment dari katupnya itu berada pada satu level. trikuspid valve punya septal cordal attachment, mitral tidak punya septal cordal attachment. Punya triangular orifice, mitral valve elliptical orifice. Jadi kisah itu ellipse. Sedangkan trikuspid itu bentuknya segitiga kayak gambaran Mercy sama kayak mirip-mirip aorta. Kemudian tripapillary muscle, mitral valve punya dua papillary muscle, speed empties into right ventricle, mitral valve empties into left ventricle. Jangan lupa, ventricular mass structure itu ada namanya RV itu memiliki inlet trabecular outlet. Sama, ventricle kiri juga punya inlet trabecular outlet, tapi dia trabecal-nya halus. RV outlet-nya atau infundibulum-nya panjang. Sedangkan LV infundibulum-nya pendek. Tapi ada satu kelainan di mana LV outlet-nya itu panjang. Nama lainnya apa? Nama kelainannya apa? Ada yang tahu? Ada satu kelainan di mana LVUT itu panjang? LVUT itu panjang. Sama seperti LVUT. Nama kelainnya adalah AVSD. Yang kita sebut sebagai goose neck deformity. Kenapa ada goose neck deformity pada AVSD? yang tahu? Chrisca tahu enggak kenapa ada goose neck deformity pada AVSD? Belum tahu, dokter. tidak tahu juga. Karena ada malinsersi atau mitral. Dia lebih ke apikal. Satu. Yang kedua ada displacement dari aortic valve ke superior. Sehingga LVUT-nya akan panjang. Itulah yang terjadi pada AVSD. LVUT itu punya infundibulum yang panjang. selain itu kalau normalnya ada continuity fibrous continuity ventricle mitral dengan aorta. Jadi aorta itu di katup aorta di sini katup mitral di bawahnya. Kalau kamu kalau kamu plaks atau parastana long axis kamu lihat mitral atasnya itu langsung aorta. Iya enggak? Iya dokter. Ini namanya fibrous continuity antara mitral dengan aorta. Tapi pada trichuspid dan pulmonal itu enggak begitu. Dia ada jarak. Ada infundibulum yang di situ. Jadi tidak ada continuity antara trichuspid dengan pulmonal. Karena ada infundibulum di situ. Namanya konus. Nanti ada lagi kita bahas tentang konus. Normalnya begini. Kalau misalnya ventricle ini trabekularnya kors atau kasar ventricle kiri itu trabekularnya halus. Kemudian bentuknya itu crescent. Kayak bulan sabit. Sedangkan bentuknya LV itu strikuler. Sehingga gampang kamu ngecek LV-EF. Tapi kalau ngecek LV-EF susah. Sehingga kamu harus kenapa kok susah ngecek LV-EF. kok EF itu terbatas pada LV. LV kok enggak pakai EF. Kenapa? Kan kamu udah lewat eko tuh. Pernah enggak dijelasin sama dokter Angga atau dokter Bulan? Siapa bisa jawab? Siapa itu? Ada yang mau jawab? Karena bentuknya dokter. Kalau red ventricle karena dia crescent kita tidak bisa ukur volumenya. Tidak seperti yang bentuknya bulat. Jadi kita bisa ukur volumenya seperti kita mengukur volumenya tabu. Itu yang kita perbedaan pada saat dia diastolic dan diastolic itu yang kita ukur sebagai EFB plan. Selain itu proses kurang tepat karena ternyata arah dari ejection atau karakter ejection dari ventricle kiri itu berbeda. Kalau ventricle kiri itu dia circular dia ke tengah. Kalau ventricle kanan itu karena bentuknya seperti crescent dia ke longitudinal ke atas. Makanya ada namanya tapse. Tapse itu mengungkurnya longitudinal ke atas. kalau penelitian itu ternyata tapse itu paling berhubungan dengan kontraktilitas dari ventricle kanan. Sedangkan ventricle kiri tidak bisa pakai mapse. Mapse itu tidak bisa karena arah dari longitudinal strain itu bukan ke longitudinal tapi dia ke tengah. Itulah yang membedakan kekuatan ventricle kiri dan bagaimana cara mengukurnya. Sebenarnya ini urusannya dengan DNI atau dari stasa ECO. Cuma saya ingetin lagi. Sehingga dia tidak bisa pakai RPEF atau bisa sebenarnya dihitung cuman bukan pakai RPEF tapi pakai apa? Kalau RPE itu EF-nya bisa sih tapi harus pakai 3D atau MRI. Tapi kalau pakai ECO namanya RPEF RPEF AC dokter? Fractional Area Changes ya namanya cuman dia di atasnya TAPSE apa enggak enggak superior saya lupa kamu harus tahu juga ya oke jadi ini penticlenya ada trichus pit pulmonary discontinuity yang tadi saya bilang penticle kiri dia ada continuity kemudian otrotracknya muskular otrotrack penticle muskular valkular otrotrack yang dekatupnya itu dekat banget atau aortanya ada septal and varietal bands atau moderator band kalau penticle enggak ada kemudian yang dibunderin itu adalah intinya course yang satu smooth presentic yang satu cirkuler yang satu tipis yang satu tebal tapi belum tentu siapa tahu rvh itu malah sama tebal ini relatif menerima trichus pit satu lagi menerima mitral cukup jelas ya TAPOLOGY ini sebenarnya tidak terlalu banyak dipakai secara konsisten oleh pediatri kardiologis di Indonesia cuman ini biasanya untuk mempermudah posisi dari rv rv nya sebelah kanan atau sebelah kiri kalau bentuknya right hand topology itu trichus pit rv baru ke outflow track kalau yang left hand pakai tangan kiri kita itu biasanya trichal kirinya trichal kanannya itu ngarah ke sebelah kiri jadi kebalikan dari right hand topology trichal septum ini septum ini sebenarnya nanti kita bahas biasanya kita harus melihat ada vsd apa type-nya apa location dan adakah rikuasi dari rim ini berhubungan dengan nanti kata laksana nanti aja ini kita bahas selanjutnya v connection ini ada concordant discordant ada ambigus kalau concordant artinya ra ke rv la ke rv itu discordant itu ra ke rv jadi bisa dibalik-balik ventricle atau namanya ventricle inversion bisa dibalik-balik itu namanya discordant kalau ambigus apa? ambigus itu ya itu kalau ra dua-duanya atrium kanan kemudian bawahnya rv atau rv itu ambigus kita gak bisa sebut itu concordant atau discordant kalian bisa lihat av concordant seperti itu discordant ya seperti itu kalau av discordant ini kelainannya apa biasa? ada yang tahu gak? bahas karna mungkin? mungkin congenital corrected transposition great hater betul congenital corrected TGA congenital corrected TGA cctga particular inversion nama lainnya satu-satunya yang bentuknya seperti ini itu adalah cctga yang lain bisa juga yang lain gak kalau yang paling kanan ini ambigus ini ini biasanya pada penyakit apa? itu katupnya cuma satu maksudnya maksudnya dia katupnya itu tidak dua gitu loh orificiumnya cuma satu ada komplit ada komplit komplit avsd kita lumayan paham lupanya next nah ada yang namanya av connectionnya itu global inlet kayak begitu tuh atrium kanan atrium kiri dua-duanya emptis atau masuknya ke dalam satu ventricle besar yang either itu ventricle kiri atau mungkin itu ventricle kanan jadi ini adalah fisiologi single ventricle atau univentricle tapi kadang-kadang itu kalau kamu ekor kamu menemu yang paling kiri ini yang global inlet kalian tuh males ngeliatin ventricle yang satu lagi itu dimana kadang-kadang itu ventricle satu lagi itu ada tapi hypoplastic kamu harus menentukan dimana septumnya gimana cara melihat satu ventricle yang hypoplastic itu kamu harus tilting ke posterior ke anterior melihat jangan-jangan ada tapi di belakang di belakang jadi kalau kamu tilting ke posterior kamu akan melihat septum kemudian suatu chamber kecil yang tidak tumbuh nah itu jangan kalau itu kelihatan berarti ini sebenarnya ada dua ventricle cuma ventricle satunya hypoplastic jarang besar hanya satu kemudian ada single inlet itu jarang banget ya atresia dari satu katuk ada juga common inlet biasanya pada komplit AVSD misalnya kita bisa lihat kalau double inlet dua katup tadi itu kemana bisa ke ventricle kanan atau ventricle kiri dominan yang mana kalau satu dominan biasanya satu lagi hypoplastic atau kecil nah kalau absen ini nama lainnya atresi jadi jangan dibilang AVVA concordan koma trikuspid atresi salah yang benar AV trikuspid atresi VA nya concordan misalnya jadi concordan discordan itu kalau bawahnya jelas kalau bawahnya ini namanya double inlet AV double inlet light ventricle kamu sebutnya atau AV double inlet light ventricle atau AV complete AVSD bukan AV concordan lagi tapi kadang-kadang ada kamu saya sudah filtering ke depan ke belakang tapi saya tidak menemukan satu ventricle kecil yang hypoplastic jadi murni hanya satu ventricle saja dan saya bingung ini ventricle kanan atau ventricle kiri kamu tidak bisa menentukan namanya indeterminate ventricle dia tidak memiliki atau sangat sulit menentukan ini sebenarnya ventricle karena dua-duanya katupnya kesono satu ventricle itu kamu tidak tahu itu trabeculanya hal sepakasar karena itu sangat subjektif kadang-kadang ekon tidak bisa membedakan banget jadi kamu tulis indeterminate apa-apa kemudian arterial segment kamu bisa lihat aortic selitari trunk pulmonari arteri kaman trunk kalau aortic bedanya apa sampul monal bedanya adalah kalau aortic itu ada koroner dan dia memiliki tiga cabang utama yaitu brachiosefalit kaman karotis dan subclavian entah itu kanan apa kiri subclavian kanan apa kiri itu tergantung arkusnya arahnya kemana kalau arkusnya ke kiri maka cabang ketiga itu adalah left subclavian arteri atau LSA kalau cabang kalau arkusnya ke kanan maka cabang ketiga itu adalah right subclavian arteri pulmonari itu dia bercabang menjadi LPA dan RPA dan biasanya cabangnya pendek jadi membedakan dari ECO juga gitu kalau cabangnya jelas langsung bercabang dua dan itu pendek MPA-nya itu pasti pulmonari arteri tapi kalau dia kamu lihat pemluderannya itu panjang kemudian baru bercabang tiga di atas nah itu itu aorta membedakannya dari sana ada juga yang namanya truncus arteriosus truncus arteriosus itu kamenterang itu satu katoknya lebih dari tiga kadang-kadang dan dia besar kemudian dia bercabang lagi itu ada namanya pulmonari itu bisa keluar dari kamenterang tadi cuman posisi dari PA ini macam-macam ada yang tipe posterior ada yang PA-nya nyabang langsung dari aorta nama truncus arteriosus itu tipe satu sampai tipe tiga nanti kamu baca lagi tentang truncus arteriosus tapi sebenarnya PA-nya harus kelihatan dari bercabang dari aorta ascendance kalau ada cabang tapi dari aorta descendance itu bukan pulmonari arteri itu namanya MAGCA atau major atau major aorta pulmonari kolateral arteri jadi PA kalau pada truncus itu selalu cabangnya dari aorta ascendance kemudian relation dari arterial trunk normalnya adalah yang warna merah jadi aorta ada di sebelah kanan belakang kanan ini dari sisi pasien kamu kalau bilang kanan kiri itu harus selalu dari sisi pasien jadi aorta normalnya adalah di kanan belakang inferior dari pulmonari arteri kalau pada PJB aortanya bisa di mana-mana bisa di sebelah kiri bisa di sebelah kanan bisa di depan bisa di belakang terserah dia namanya konut rungkel defect jadi pas kelainan rotasi itu bisa berhenti atau ares itu bisa dimanapun aresnya itu kita sebut sebagai malposisi dari great artery misalnya complete TGA atau DTGA atau TGA biasa lah itu biasanya di great anterior aorta ini di sebelah situ great anterior aorta itu dari PPA sisi TGA biasanya sebelah kiri biasanya ya ini mungkin gak ini gak seperti ini pada TGA bisa aja siapa tau dia ada persisi anterior banget atau mungkin dia agak ke sebelah kiri cuman lebih jarang presentasi kemudian apa nih menerifal kalau katupnya pasti kalau pulmonari valve ke pulmonari arteri kalau optic valve ke asening aorta connection bisa concordant concordant itu RV ke pulmonari trunk ventikal kiri ke aorta discordant RV ke aorta ventikal kiri ke pulmonari trunk contohnya apa yang discordant VA discordant contohnya apa mungkin DTGA TGA atau DTGA yang TGA yang kita kenal itu VA nya discordant ada yang double outlet ventikal kanan ada yang double outlet ventikal kiri tapi ventikal kanan double outlet lebih banyak dorf namanya aorta dan pulmona berasal dari ventikal kanan dengan septumnya melalignment lebih dari 50% ada yang single outlet atau terungkus arteriosus ada yang common outlet common outlet ini terungkus arteriosus yang single outlet ini pulmonari atresi pulmonari atresi kalau yang common outlet terungkus arteriosus kok aneh-aneh aja penyakit jantung bawaan karena embriologi itu memang kompleks dia memiliki yang namanya fase tubing kemudian ada fase looping nah fase looping inilah yang biasanya itu bikin ruwet karena setelah looping baru fase septation dia terjadi hampir berbarengan baru migration bisa aja ventikal kiri sebelah sini ventikal kanan sebelah situ ventikal kiri kanan kiri kecil kanannya kecil satunya besar kemudian aorta pulmonarinya itu bisa dari mana-mana bisa malpus bisa normal bisa transposisi dan lain sebagainya tapi bisa dipelajari jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang ruwet sekali kalau kalian merasa dari awal ini udah ruwet maka selanjut-selanjutnya akan ruwet karena pikiran kalian sudah mindsetnya udah ini ruwet ujungnya pasti ruwet juga ya meskipun emang ruwet sebenarnya cuman kan bisa diminimalisir lah ya seperti ini kemudian ini single out cut pada pemerintah atresi common out cut pada trunkus arteriosus ini ini morphologi nah ini morphologi infundibular itu nama lainnya konus konus itu kayak cone cone itu silinder kayak es krim cone gitu ya normalnya konus itu pada RVUT bentuk seperti infundibular yang panjang namun ada kalanya RVUT itu juga punya cone namanya bilateral cone bilateral cone atau bahkan hanya ada pada aorta itu ada cone tapi pulmonari tidak punya cone ada yang pulmonari cone ada yang aorta tidak punya cone atau dua-duanya tidak punya cone ada juga tidak punya konus kenapa konus ini disebut karena biasanya berhubungan dengan ada atau tidaknya stenosis pada infundibular atau cone tersebut kalau cone-nya itu terlalu besar terlalu itu biasanya dia timbul stenosis timbul stenosis infundibular atau subvalvar stenosis itu yang menyebabkan pembulu darah diatasnya menjadi tidak tumbuh bisa juga dia kecil atau hypoplastik atau cone-nya kalau cone-nya itu tidak mengalami stenosis ya tumbuhnya biasa-biasa aja tumbuhnya bagus-bagus aja ini kadang kita harus menyebutkan konus ini terfologi valve-nya itu ada yang stenosis ada yang regurgitation ini kalian sudah tahu ada yang imperforate alias atresia ada yang overriding ada yang stradling ini kadang kita melihat yang stradling sama overriding ini apa kalau overriding kayak TOF pada umumnya itu kalau stradling ngangkangin septum jadi si kuda ini septum ya si kuda ini septum terus si penunggang kuda ini atup kakinya itu adalah korde jadi ada yang seperti itu katuk misalnya katuk mitral ada VSD besar ternyata anterior mitral lift kordenya nempel ke free wall normal tapi posterior mitral lift kordenya ternyata nyebrang ke ventricle kanan nah itulah namanya stradling kenapa ini penting karena bedah itu kalau mau nutup VSD kalau ada korde disitu kan dia nutup korde juga gak mungkin ya gimana bedah melakukan sesuatu penutupan VSD kalau ternyata kordenya nyebrang ke ventricle kanan gitu nangkep gak kira-kira maksud saya susah ya halo ini jarang kok stradling ini tapi sekalinya ada dia punya makna yang cukup bermakna untuk strategi surgicalnya seperti apa kalau operating optimal oke jadi intinya terletak pada korde dari katuk tersebut yang nempelnya ke satu sisi atau ke dua sisi ventricle kalau dua sisi ventricle namanya stradling kalau satu saja namanya operating concordance without off-riding to the concordance with off-riding off-riding concordance with off-riding off-riding itu dia kan pasti ada VSD ya cuman VSD-nya itu di bawah katup apa predominannya kalau VSD-nya terletak di bawah aorta ya namanya VSD sub-aortik dengan mal-alignment septum lebih atau kurang dari 50% kalau dia lebih dari 50% off-ridingnya maka kita sebut sebagai DURV ini yang sebelah sini ini kita sebut sebagai DURV karena ini dengan off-riding yang septum ini lebih dari 50% jadi pulmonar trung dan aorta ini dari ventricle kanan tapi kalau misalnya off-riding derajat VSD-nya itu kurang dari 50% maka kita gak bisa sebut DURV kita sebut sebagai VSD sub-aortik yang mal-alignment itu aja ini juga sama ini mau saya kelihatan gak ini mau saya kelihatan ya ini juga off-riding septumnya off-riding septumnya off-riding ada juga yang kayak begini ini namanya double inlet left ventricle dengan off-riding septum nah ini yang paling ini banyak nih kayak gini ya nah terus ini gak mungkin lah kita lakukan biventricular repair pasti hanya univentricular repair gak mungkin disini VSD closure gak mungkin ventricle-nya terlalu kecil dan pasti ada straddling atau double inlet yang jelas double inlet kalau double inlet kan gak bisa dilakukan biventricular repair nah ini straddling straddling tidak pernah terjadi pada semi-lunar aorta pulmonal tidak pernah straddling straddling selalu terjadi pada AV valve baik tricuspid atau mitral dan itu pun jarang selama ini saya juga ngeliat tuh jarang banget cuma ngeliat 1-2 aja tuh lihat ya ini katup tricuspid tapi cordenya itu gak ke RV tapi malah nempel ke RV inilah yang kita sebut straddling kelihatan gak dari ekodok kelihatan cuman ya harus usaha ya nah ini apa namanya kesimpulan apa namanya kesimpulan atau jalur singkatnya mulai dari situs solitus inflatius isomerism kanan isomerism kiri AV connectionnya atrium ke ventriclenya masing-masing kalau concordan entah discordan atau itu atrium to one ventricle itu namanya double inlet bisa juga absent right absent left atau atresia namanya kalau absent right tricuspid atresi absent left vital atresi biasanya begitu ya kemudian apakah dominan LV atau RV dengan gambaran satu ventriclenya itu kecil atau bahkan tidak kelihatan satu ventricle hanya kelihatan satu ventricle satunya lagi memang tidak tumbuh sehingga kita sebut sebagai indeterminate ventricle apakah dia two AV valve common AV valve dan lain sebagainya kalau one atrium two two ventricle ini biasanya absent one atrium two two ventricle jarang ya ini yang paling jarang satu atletik satu Aten kalau sudah straddling dilihat yang mana ventricular topology right handed life handed istilah yang tadi diperkenalkan ini sebenarnya tidak terlalu banyak kita pakai kemudian ventricular junction bisa concordant bisa discordant bisa double outlet outlet itu dua-duanya dari RV atau dua-duanya dari LV atau dua-duanya dari satu single ventricle yang indeterminate tadi buat outlet kalau single outlet dia apakah pulmonary atresia common trunk atau rungkus arteriosus atau aortic atresi aortic atresi jarang banget biasanya pasiennya ini tipe-tipe yang namanya hypoplastic left heart syndrome atau HLAS jarang banget ya arterial relation apakah aortanya sebelah mana aortanya di anterior dari pulmonary trunk atau side-by-side sebelahan atau normal aorta posterior dari pulmonary trunk sebelah mananya itu kan tersebut kalau echo infundibulum kalau ada apakah dia sup aortic sup pulmonary atau bilateral ekondibulum atau tidak ada bilateral infundibulum atau konus sama sekali ini jadi ini adalah gambaran echo yang kamu sebut kalau kamu mendeskripsikan sebuah penyakit jantung bawaan yang kompleks tapi pemikirannya itu seperti ini jadi satu side-by-side step-by-step sorry step-by-step gak langsung kamu PSD kamu harus step-by-step ya adrenal situs solitus AP concordan VA concordan PV semua KLA sebutin kalau misalnya ada kelainan teko-mesis adalah segmental analisis itu mendeskripsikan kardiak segmen dengan cara yang sangat logis bagaimana masing-masing kamu menilai sebuah chamber itu berdasarkan karakteristik yang khas pada chamber tersebut kemudian dengan cara memahami dan melakukan segmental spesialisis maka kamu berkemungkinan besar untuk tidak terjadi error di dalam sebuah diagnosis PJB saya yakin kalau kalian lewat selasa pediatrik pasti sudah bisa minimal mendeskripsikan PJB yang simple tapi kalau kompleks itu lain lagi ya enggak pernah enggak lakukan ekor pada PJB kompleks pasti pernah kan pernah dokter apa yang paling kompleks yang pernah kamu ekor DORV tapi kesannya juga ada DIRV waktu itu DORV tapi kesannya DIRV di URV DIRV biasanya kan outlet biasanya yang kita ketemu tapi itu kesannya ada inlet juga double inlet waktu itu hampir tidak ada atau sangat-sangat plastik kalau namanya double inlet jatuhnya pasti ke single ventricular repair atau univentricular repair jadi BCPS fontan itu udah temannya kalau double inlet atau single ventricular itu pasti sebenarnya tidak sulit sebenarnya cuman yang sulit adalah kalau relasinya itu abu-abu dimana bedah ini ingin ngerjain by ventricular repair tapi mereka kadang tidak yakin sehingga deskripsi ekonya harus lengkap banget nah itu yang susah tapi kalau sudah jelas double inlet LV-nya gede satu ventriclenya kecil udah jelas pasti univentricular repair bedah biasanya tidak terlalu mempermasalahkan tapi pada dasarnya penyakit jantung apapun yang terjadi dalam sebuah jantung tapi kalau ujungnya adalah sebuah pulmonary atresi maka fisiologinya fisiologi pulmonary atresi apapun yang terjadi dalam jantung kemudian fisiologinya pulmonary stenosis maka fisiologinya pulmonary stenosis atau tidak ada pulmonary stenosis dan tidak ada pulmonary atresi itu memahami tiga fisiologi ini kuncinya sebenarnya dari sebuah PJB kompleks dan menentukan treatmentnya seperti apa ya ini yang butuh keahlian dan saya mau pelan-pelan ngajarin kalian tentang tiga hal ini saya akhiri ya kuliah kuasa analisis pada siang hari ini selamat siang selamat berakhir PKA selamat menikmati selamat menikmati